Baiklah disini saya sebagai pembicara pertama pihak kontras sebelum menuju ke poin-poin argumen saya terlebih dahulu saya akan menyampaikan sanggahan-sanggahan saya terhadap apa-apa yang telah disampaikan oleh teman-temanku di pihak pembicara pertama pro Mosi kita pada siang hari ini adalah Dewan ini menyesalkan Galactic Zoo dan segera menghentikan semua proyek penelitian terkait alien Nah menuju ke poin-poin apa-apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari pihak pro Pembicara pertama dari pihak pro melimitasi mosi kita untuk negara-negara Uni Eropa dan kemudian memberikan dua argumen yang pertama adalah proyek ini adalah pajak yang bermasalah dan yang kedua adalah prioritas urgensi yang lain Nah menuju ke poin argumen pertama dari pihak pembicara pertama pro Proyek ini adalah pajak yang bermasalah dengan alasan mengapa karena proyek sejatinya sebuah pajak itu ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dan ditujukan untuk sesuatu yang fungsional seperti subsidi dan infrastruktur yang nantinya akan lebih berguna bagi rakyat Kemudian pembicara pertama pro menyatakan bahwa parameter dari sebuah penggunaan pajak adalah tentang apa keuntungannya akan didapatkan dan bagaimana tujuannya Kemudian teman-temanku dari pembicara pertama pro menyatakan bahwa proyek ini sama sekali tidak membawa keuntungan bagi masyarakat dan tujuan yang akan dicapai juga tidak sesuai dengan masyarakat Nah menurut saya disini saya jelas sangat tidak setuju dengan apa-apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama pro yang menyatakan bahwa proyek ini adalah pajak yang bermasalah karena tidak membawa keuntungan dan tujuannya tidak jelas Padahal perlu kita ketahui bersama bahwa ketika misalnya penelitian ini berhasil maka masyarakat akan diuntukkan karena masyarakat akan mempunyai ilmu pengetahuan baru dan terbukalah ilmu-ilmu baru yang lainnya Nah kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa memang meski pembicara pertama pro menyatakan bahwa hal ini masih paradoks dan bisa saja gagal-gagal di masa depan Namun perlu kita ketahui bersama bahwa meskipun proyek ini nantinya gagal Yang akan terjadi adalah setidaknya para peneliti tentunya akan menemukan ilmu-ilmu baru atau telah menemukan sesuatu yang baru daripada penelitian yang mereka lakukan ini Karena ketika peneliti melakukan penelitian tentu bukan hanya satu penelitian yang mungkin akan dihasilkan Namun mungkin akan berbagai macam unsur-unsur baru atau sektor-sektor baru yang ditemukan dari penelitian ini yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat ke depannya Nah menuju ke poin argumen kedua dari pihak pembicara pertama pro yang menyatakan bahwa telah akan lebih baik jika kita memprioritaskan urgensi lain Misalnya saja pemerintah sebagai pemberi dana itu kemudian memberikan ini sebagai subsidi dan subsidi atau untuk infrastruktur Mengapa saya sangat tidak setuju dengan hal ini? Karena telah kita ketahui bersama bahwa pemerintah sendiri telah memberikan dana pada masing-masing hal-hal yang dianggap penting bagi kemajuan negara ke depannya Misalnya saja pemerintah telah membagi-bagi untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan tentunya saja untuk penelitian Mengapa penelitian terkait galaktik sudah dan alien ini harus tetap dilangsurkan meskipun menghabiskan dana yang begitu besar? Karena perlu kita ketahui bersama bahwa ketika pemerintah mampu mencatat sejarah akan hal tersebut Pemerintah akan sangat diuntungkan karena penelitian-penelitian selanjutnya akan dilisensi oleh pemerintah Nah penelitian itu akan membawa dampak atau akan membawa pendanaan yang lebih besar lagi Nah yang tentunya akan menguntungkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di negara yang kemudian berhasil untuk menemukan penelitian tersebut atau mengembangkan penelitian tersebut Menuju ke poin argumen saya, disini saya mempunyai tiga poin argumen yang pertama adalah Misteri luar angkasa sendiri yang belum terungkap, yang kedua adalah muncurnya sektor ilmu baru dan yang ketiga adalah pendanaan proyek yang telah dianggarkan Nah menuju ke poin argumen pertama saya, mengapa saya mengatakan misteri luar angkasa yang belum terungkap? Nah perlu kita ketahui bahwa misteri luar angkasa yang belum terungkap inilah yang nantinya akan menimbulkan rasa penasaran baik kepada masyarakat, kepada para peneliti dan kepada pemerintah tentunya Nah kemudian apa yang akan muncul dengan rasa penasaran dan rasa ingin tahu tersebut? Tentunya mereka akan terus berusaha untuk melakukan pengembangan teknologi demi memenuhi hal tersebut Ketika pemerintah tidak bisa membiayai hal-hal tersebut maka yang akan turun tangan adalah gerakan para masyarakat-masyarakat yang bergerak di bidang swasta Nah ketika swasta yang dapat menemukan hal tersebut atau dapat mengungkap misteri yang selama ini sedang tersembunyi di luar angkasa Nah yang akan terjadi adalah swasta akan sangat berkembang pesat akan hal tersebut Dan mereka bisa saja menjadi sumber terbesar daripada kemajuan teknologi di masa yang akan datang Ketika misalnya misteri ini, dan bisa saja misteri-misteri ini juga yang akan menjadi kunci untuk beberapa permasalahan di bumi Misalnya saja kita ambil sebuah contoh di mana NASA pernah menemukan mikroba dan sel di luar angkasa Nah mikroba dan sel itu merupakan makhluk hidup yang tentunya bisa saja ada makhluk hidup yang lebih besar Yang kemungkinan menyesuaikan diri mereka untuk bertahan hidup di luar angkasa Nah misteri ini tentunya akan sangat bermanfaat bila nanti bisa diungkap oleh para penelitian Menuju ke poin argumen kedua saya yang munculnya sektor ilmu baru Mengapa saya menyatakan muncul sektor ilmu baru seperti yang telah saya katakan Bahwa munculnya mikroba, sel itu tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada makhluk yang lebih besar Nah ketika misalnya, selain menemukan penelitian mengenai alien itu sendiri Ya banyak hal yang akan dapat ditimpulkan dari hal ini Misalnya saja sektor kesehatan, kemudian sektor pendidikan Tentunya pengembangan ilmu pengetahuan, sektor kesehatan bisa saja berupa obat-obatan baru Atau berupa masalah biologis dari makhluk hidup itu sendiri mengenai masalah kondisi tubuh mereka Nah hal-hal tersebut bisa saja ditemukan daripada penelitian ini ketika misalnya dilanjutkan Nah ketika penelitian ini berhentikan yang akan terjadi adalah Akan banyak sektor-sektor baru yang ditutup Nah ketika sebenarnya bukan kearah ditutup Namun sektor tersebut benar-benar akan semakin tersembunyi Nah kelah di masa depan bisa saja akan muncul lebih banyak lagi masalah-masalah di bumi Nah masalah-masalah tersebut sebenarnya bisa saja ditemukan hasilnya atau solusinya dari penelitian yang ini Penelitian ini ketika penelitian ini ditentukan, dihentikan tentunya akan berakibat kepada solusi-solusi dari masalah-masalah tersebut Kemudian perlu kita ketahui misalnya saja contoh global warming Nah global warming itu selama ini diteliti penyebabnya itu adalah manusia Nah kita selama ini berfokus pada global warming merupakan sesuatu yang hanya berfokus pada lingkaran bumi saja Padahal sebenarnya bisa saja global warming itu merupakan efek dari masalah luar angkasa Nah ketika penelitian ini dilangsungkan, kita dapat menemukan solusi ataupun pujuk permasalahan dari global warming Yang sekarang sedang dihadapi oleh ilmuwan manusia yang tentunya berdampak sangat banyak bagi kehidupan manusia Misalnya saja kesehatan, kemudian selanjutnya adalah tentang kesejahteraan hidup dan masa depan bumi Nah menuju ke poin argumen ketiga saya, perdanaan proyek yang telah dianggarkan Seperti telah saya katakan di sanggahan saya bahwa sebenarnya setiap proyek pemerintah itu telah dianggarkan pendanaannya Jadi pemerintah tidak perlu lagi mempertimbangkan akankah proyek ini menghabiskan dana atau tidak Karena menuju ke poin-poin limitasi teman-temanku di pihak pembicara proyek yang mengatakan negara-negara Uni Eropa Yang sebenarnya mereka itu adalah negara-negara yang sejahtera Kesejahteraan negara tersebut tentunya negara tidak perlu lagi menghawatirkan tentang kesejahteraan masyarakat Yang negara perhatikan adalah tentang pengembangan teknologi dan pengembangan untuk menjadi negara yang lebih maju Dan menjadi pencatat sejarah Nah ketika negara mampu menemukan hal baru maka tentunya negara akan memenuhi hal tersebut Sekian dan terima kasih